Selamat menikmati 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 makanya ini penting jadi makanya kalau bisa kasuf itu sekarang makanya ngetikannya sekarang ikan itu orang yang enggak pernah mukasah bajaman hidup itu kata beliau sangat ekstrimah biar ditakutkan suhu karena dia lama sekali enggak tahu haki kotul makanya entah sekian dutup dan sekian menit orangnya harus pernah kasut jelas aku tahu aman harus tahu berkali-kali bukan ini gagah-gagahan jadi wali indah ini penting wali indah ada penting penting pernah kasut sehingga kasut itu maknanya pernah kamu tahu bahwa dunia ini ada haki kotul amri dan tidak harus kasut jadi wali besar serabakat orang yang ngomong MC MC Urah pengheran orang-orang jadi hukum kecuali singhentikan suhu berfadil itu pengheran wah jadi hukum langit maleka jibril melakuk ngakuin jadi lah pengheran singhentikan MC malah maleka orang-orang yang ngomong MC maksudnya bisa ya bisa orang-orang yang hukum ini penting kamu gak jadi orang kasir karena nanti ini kaitannya penting sekali misalnya saya kan sekarang masih misalnya saya sekarang masih kemudian saya menganggap samaan ini penting semua jika saya menganggap samaan penting karena jumlahnya banyak maka saya ini orang bodoh sekali karena makhluk yang lain-lain tak anggap penting tapi kalau saya melihat ini digerakkan oleh Allah zaman gini kok digerakkan oleh tafsir terus rafahamlah pwede anggil benar umumnya rafaham itu kan sopan juga rafahamlah pwede umumnya itu agak pengiraan sih bapaknya raja nah segera itu aku semua orang yang menyaksikan semua itu minallah wa illallah makanya cara hikam kan gitu jika anda mendapat nikmat senang kalau itu nikmat maka anda kapitalistik karena orang kafir lah ya misalnya saya senang di duit londek nanti jadi di londek saya senang duit copet nanti jadi copet senang duit senang duit nah nanti saya ini saya senang duit bedanya apa di londek dan copet ya itu senangnya nantuk duit itu kan satu kesenangan yang yastariku mahal susah cari Mambu Jali tidak kritiknya tidak senang senang jimak senang wikok jadi pita loh ya kaya jimak tiba kaya Mambu Jali yang contohnya ya pita kapan dia nantuk kita makanya dia nantuknya makanya bangga merkomahana makanya fal jamus aksaru akla pahami jadi ini contohnya sekian kejadian jadi kamu jangan bangga nikmat yang yastariku mahal ghaim walfusak ya tadi misalnya kedatikiaiku duitku penting gak kaya 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 ngomongon londek nganti biglondek ngorong2 itu kelompon2 copet nganti biglondek ngerti teknak2 itu jadi kaya ini ngomong 2 itu penting loh atau kaya 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 ngomong2 itu penting rohnya Raisa, ikhlas itu penting, ikhlas itu penting jangan tambahannya ikhlas kecuali ada ikhlas yang ada profesi, kalau orang-orang yang ada, terus orang-orang yang ada, ibu bedohnya iya ada ikhlas, iya ada ikhlas, iya ada ikhlas, iya ada ikhlas, iya ada ikhlas ini penting gue utarakan, karena nikmat, makanya sampai orang-orang wali, istilah bahasanya pengirahan, orang khusus karena cara berpikir itu gak ada kembarannya, gak ada, kemudian kenapa anda mengatap sujud itu penting? karena nanti setelah anda di akhirat akan tahu, kenapa tidak pentingnya kita misalnya saya hitung, misalnya aku jadi malaikat tukang nyawani Tuhan, itu nyawani Isis misalnya nyawani Isis itu 10 tahun kas misalnya, orang-orang 10 tahun kas kalau kita mau diri kemudian aku masih hayali orang itu, bayangkan diri sepuluh tahun lagi, jadi malaikat yang nyatuh dia ngomong, dia ngomong-ngomong, dia ngomong-ngomong, dia dipersiap saja terus tahu, saya tahu betul kalau duit lu marik Isis, pengaruh lu marik Isis, kehormatan marik Isis orang barang marik Isis, kalau dikumpulnya, kalau orang yang merosak dikatkan aneh kabel iya, kumpul uang kan marik Isis, si, hok, paham ya, kumpul uangnya yang marik Isis marah dari tubanya orang yang marik Isis jadi itu marah dari pelajaran, itu marah dari pelajaran terus pokoknya tapi, terus malaikat kan merosak, orang barang marik Isis, kok dikumpul uang dikumpul uang, kemudian pas sujud gak neng mati tapi pas ngomong duit rong juta, dia mati terus ditabung, kemudian kumpul uang, kemudian kumpul uang, kemudian kumpul uang, kemudian kumpul uang pokoknya seperti pintar-pintar, pintar-pintar cina masih ini terus jadi aneh setelah dia mati, ternyata, mau sujud sitok, sujud tumpuk pengirah terus dia nangis nah ini terus nah ini kasuf, kasuf yang terlambat nah pas kasuf ini, itu pengirahan harus juga kalau lo tak alamunah, ilmah yakin pas lah taruhun, lalu sejati pas kasuf, pas waye metu kita jangan ngalamin caranya itu dilatih zaman itu dilatih, tadi misalnya pas sujud pengirahan jadi dahulu sejati ke-10 shidhar dan agar orang sihir ngerti-ngerti cintur karena saya Zentra3 dan berfrontasi ke-10 shidhar karena kita pergi ke-10 shidhar nanti kalau kamu mati ya pasti, OK menitai cintur así merербatasi, mereka tidak melepasi mereivery nah selama ini manam kan gak ngono masalah urin kira sebabnya kenapa aku urin mereka pun di duit aku orang-orang jantung orang-orang paru-paru mulai aku urin kenapa kok seneng mereka di duit itu pengaruh aku yang mau disebut pengiranmu pelu nah nak utak teman-teman itu mirip wongkasih meskipun kayak bangsa Indonesia tapi mirip wongkasih wong kita tetep bangsa Indonesia tapi kelakuan itu mirip wongkaku wong wong sengak disebut Allah belu disebutnya nega belu disampai kita ngalami iza zikirallahu wahudahus ma'ajzat ulu bila dina layu minunah bil akhirah wa iza zikralladina mdidunihi iza rum kastabshiru jadi pernah apa wongkaku iso seneng berkutu duit akai mungkin jauh teman macam zaman aku penting duit akai saya ke omongan meliku lontai kisotoran pengfasak kisotoran Hai jalan lelati mongkak minggu lunggu sowi ngomong ini kurasa ngaji ngomong 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 aku tambah iman berkaji nabi Muhammad SAW orang yang tahu kasih itu tambah iman dengan ikan iman tadi nabi itu ketorah suatu saat saya akan ilmu istri aku itu persis, setelah itu 1%-1% itu menolak hadis, gak nangis nabi itu nak mujizujud sampai gini ketika nanti kiamat kata nabi wahad tataku nasajdatul wahid datu khairan dunia wama nabi itu nak nyifatih sujud sampai seperti itu nabi itu nak nyifatih sujud sujud sampai timbang dunia isinya maka tahu betul ketika nanti kita di akhir kenangan terbaik kita di dunia adalah pernah sujud tapi problemnya saat kita sujud gak mati saat di duit gak mati dan nanti orang disuruh ikut yang tahu di bujok-bujok yang di duit yang di duit itu ada di duit itu ada di duit duit melakuknya mau merokok di duit alamat itu duit halal lah maksudnya ke mana orang yang sekarang tapi gak yang halal itu orang-orang yang di melebuah tapi tetap melakuknya ronot ya alamat itu ronot aku kan ini alamat itu sampai menaraf juga ngel-ngel aku sebenarnya ya suger lah suger aku saya menurut ini wani hisap wani hisap dan dunia itu halal luah hisap wakarummuha ikom halal luah hisap wakarummuha ikom nah halal di hisap makanya itu ronok sampai anak suami di 3 itu latihan itu terus dipiksa terus dipiksa terus dipiksa lihat ini kan dipengaruhi Hai kabar itu ngaji baratnya itu intersinggai pengiran singgirah ngaji jadi pulau ini serah kepikiran orang kepikiran sama ngaji serah kepikiran kalau Allah Allah kuatnya tak gelap itu pengiran, gelap itu rugi jadi nah terus kenapa kayak mulang? ya karena pengiran majibnya orang lain itu mulang terus kita tapi juru Allah sudah gantungnya, mana orang yang lain makanya makanya entah nanti dicetak saya juga gak ingin nyinkap karena saya takut tapi ya suatu saat mungkin kalau Allah memberi isyarat saya saya itu punya buku khusus tentang Father Ibu Sijud dan itu menjadi Dalai Lundukua apa menjadi Dalai Lundukua betapa Nabi itu bener-bener ketika ada orang sohabat yang dari Nabi lama sekali kita Nabi kan sebagai orang yang sangat-sangat sosial kamu minta apa? punya ibu ya cerdas nanti Nabi kasih waktu saya 2 atau 3 hari saya nanti baru minta permohonan saya setelah 2 atau 3 hari ketemu Nabi kamu minta jadi ini saya nanti minta jadi teman kamu disuarga Nabi itu tenang ini diwari wong pokarmu diwitu saya itu Nabi, saya itu harus marah cuma kalau angin-angan misalnya tapi kalau nanti sapi, konto, konto diopo itu harus nanti tapi bodoh-bodoh, rantai jangan nyanyi jenis suarga tapi apa kata Nabi? tapi spontan ngerti kan fain nih ala naksika Bikas Rotis jadi aku tolong sujud aku gantu untuk mewujudkan kepinginan kamu itu kamu juga harus sering-sering sujud fain nih ala naksika Bikas Rotis jadi maknanya fain nih maknanya fain Bikas Rotis itu Rasulullah yang asdolul khalqi saja yang menjalankan suarga wongnya wongnya kurun sujud saat ini kiais warganya ramesh dih a tak tanggung beres 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 ini kanjeng Nabi sayyidul khalqi sayyidul awalin wal akhirin ini kaya rawah nih wong suarganya wong kecuali wong itu gelom ada orang sekedar sujud gelom ngekeh ngekeh no sujud sujud terus saya pernah menulis Fadr iluhumat itu yang paling saya kenang saya itu kan punya hadis musnad musnad mahmad dan ini hingga detik ini saya belum pernah baca agak nangis karena memang saya baca di moment-moment yang saya pas usul pas kudu karena saya punya hutang jasa sama mahmad nah akhirnya hutang jasa menurut hutang jasa gue ya nyalamin tapi nyalamin saya nyalamin 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 ini ini pemarah kata Umar, saya ini pemarah Alhamdulillah jenengan negir mateniku lewat orang yang gak pernah sujud kepada engkau BNB gak tau sujud, aku gak bisa nonton dia ini BNB tau sujud aja jenengan Sampai khusianya Umar sama sujud Itu Umar Siapa yang gak tau Umar pun ahli jenen Nandini tau sujud kok, kalau tonton lebu nerokol BNB yang tau sujud itu tetep berat lebu Suar gua padatullah nih, wangnya dedaman Aku nonton, maksudnya masih tak tonton Aku nonton, aku rawani, mergode ini tau Sujud Jadi kau caru Umar, bener rantak, tidak jenengan rokok Rantak orang Kayak itu Alhamdulillah 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 Jadi siapa pun yang pernah sujud itu itu sudah berhak dia masuk surga soal kapanirah penting artinya betapa spesialnya suju nah nanti ketika kita dihaterat itu roh kabel ternyata kenangan anda terbaik di dunia adalah suju sejak kue zaman yang gue nyongoni itu roh pati roh penting ya duit disubya-subya dipujuh laklakon lakak tau kasufnya ini dipas kasuf pas lakak tau kasuf pas sampai kalah lauta alamuna ilmal yakin lakak rawonal jah nah ini ben samband makanya ketika kakbah dibangun spesial itu kakbah dibangun spesial dipilihkan tanah suci dipilihkan oleh Allah suratul arti ternyata kakbah yang sesakral itu dikomentari sederhana itu jadi kakbah dibuat sedemikian rupa serba istimewa itu ternyata motifnya hanya satu supaya dipakai orang-orang sujud tentu yang kelar umrah di sana sujud dengan kakbah yang enggak itu dipakai arah keb tapi tetep sujud ini menjadi al-maksudul alam kakbah dibikin itu untuk orang-orang yang sujud bukan sujud untuk kakbah tapi kakbah dibikin untuk mahasilitasi sujud orang-orang sujud luar iya tapi problemnya kita tahu itu setelah nah yang jenis itu yang persis dari nabi kakbah makanya pertanyaan saya aku beritahu aku beritahu aku beritahu ayat 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 ya saya saat ketemu pengeran kena siswa perahal orang saya kenal presiden penting kenal menteri penting kenal orang suhuda penting semua yang penting semua duniawi gak tahu ketrujot meni sijud penting terus dilengkap dengan masyarakat dilengkap dengan masyarakat omongannya ini dilengkap dengan masyarakat karena saya mengenal bupati penting kenal orang suhuda penting kenal orang ayl penting kita jangan sampai nanti di masyarakat di Dewi Pengeran kemudian kita berpengaruh, pentingnya suju saya berpengaruh, karena saya tidak mengerti saya berpengaruh, karena saya meripatkan kemari saya itu berdiri, saya berpengaruh, berdiri, berpengaruh kita jarang sholat dari rakyat dan seperti ini selain sibuk, makong kita seperti ini tapi kita tidak suju, tetapi kita tidak mati karena itu kenangan terbaik saja di dunia kita tidak suju, karena kita masih menghubungi saya tidak pernah mengapalkan hadis itu, tapi spontan itu mengapalkan bukan karena mengapalkan, ya tapi memang seperti itu ya Allah yang sujud kepada engkau itu wajah saya, pendengaran, sampai wamuhi, sum-sum saya, wa sya'ri, rambut saya, wadami, wa asbi, sum-wafis tapi Nabi nyetikan gitu itu spontan, karena ingin mengepresikan ketergantungannya sama Allah sampai ini istilahkan, rambut saya, sujud, sum-sum saya, sujud, wa asbi, wa muhwi, wa asbi, wadami, semua nah sujud itu kan enggak, sujud terus ngomong, kan aku ngomong kabar, ngomong pas sujud itu mandi wajah langsung ya, hubungannya dari pengirahan itu sekepentingan, jadi sebetulnya partai politik wajah politik itu sulung, karena pas mau najat dari pengirahan, yang gue sebut ya, kepentingan nam nah ya, kepentingan namanya, itu utak-utak aku enggak tahu, ngomong pas sujud ya orang krono, ya ngerti, ngomong, ngomong paling mandi, tapi takut ya Allah di momen yang sesakral ini, kalau aku ngomong hagun, izin, kalau orang warna sudah izin jadi aku mau cerita, aku rasa tersinggung misalnya kebaksaan ngomong, ya ngomong-ngomong, ngomong-ngomong ini penting krono utama, jadi paling enggak sama dengan sisa itu saya punya kenangan bahwa saya pernah menjelaskan makanya saya itu pengagum Sidina Umar Sidina Umar itu banyak kuasar ngomong-ngomong, justru kasarnya dia justru kasarnya dia, gusti, siapa sih matainya? langsung nih, Alhamdulillah berarti dia dirojukan, lah ya sudah tidak sajrah, yukha, 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 yukha artinya apa? betapa hurbatnya Umar pada yang jendengi? sujud nanti misalnya yang tahu sujud, kalau matainya ini, ini udah gimana, ngomong-ngomong aku bie-bie tahu sujud yang pengiran, terus dandainya, sah aku suaraku, terus cara pengiran takut emak, orang lu tahu sujud yang aku, kalau aku merokok bie-bie tahu sujud yang aku, kalau aku merokok merokok berapa ampe selamaru? kaya sudah jawab nanti kira lagi nanti misalnya, tapi dia matainya, yukha, 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 yukha kaya apa? nah itu, nah Qur'an harus dibaca seperti saya ini sehingga kamu tahu kualitas kata wa sujud wa wa rukais sujud asajidun apu sengayat atai dunal aqidunal hamidunas asajidunal hamidunas asajidunal itu disebut identitasnya uang yuk atak ibun maka ngomong-ngomong, sering tobat kan meskipun sering baliknya jelas gue kan sering tobat kan anak-anaknya juga sering padaku yuk baliknya gue berkajiri terus kepeniklah enggak ada duit selalu tak jamin rai-rai ketahuan asajidun, termasuk orang lain baik disebut maka semua kenangannya nabi dulu itu ada rasidun ya atau sholat misalnya nabi Musa itu kuburan rangsami masyur ngomong hati-hati sopan wara'idu Musa yusolli tahtal kasih bil-akhmad aku dulu Musa itu semua penggawaiannya sholat makanya ada wali ditanya Allah aku senang bersuarga aku bersuarga wantan sholat aku boleh sholat dan iya ya kalau gitu saya mau masuk sholat karena dia nggak bisa bayangkan kok ini suarga apa yang mau bergoda dan bujoknya sampe nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge ashabul yang sama ashabul yamin disitu maktut bantut bantut bantuk balik wanglut bantuan tiga orang semua surganya itu berbentuk rohani jadi ini tidak bisa diredaksikan oleh farauku jadi asap ulhamin, ya mau seorang kapa-kapa melarat di dunia, suarganya mau visi dream, makdun, wakil, tim, man, gudus, wakurun, in, uska, unshalil, lulu, il, maknunu, soalnya tapi, maka mengurangi Allah, Nyefati, farauku ini bisa disebut ma'ala ena ro'at, wala ujuna, sami'at, wala fatara ala kolbi, dasyarah nah, suargamu kan mirip-mirip di dunia karena ya, Ram, tidak punya kuda ilmu tapi, apa ya, bisa menangis lumayan, gak bisa makanya masyur, nih, wali-wali wali-wali kejelokan kan masyur aku bila sih tau kejelok, mitra-mitra wali aku bila sih, ngebis warga, terus protes ke pengirahan, guski, kenapa umat saya, murid saya murid kan, adanya nih, bahasa tasau kan murid kenapa murid saya, gak ada disini padahal saya ini suan jenengah murid-murid, baca, karena aku pengen ngebis warga, makan, turu, enak iku neng pawon akhirnya, natu rutih, ngurang aku ingin ketemu aku maksudnya, orientasi ini, wali-wali-wali itu kan, makan, 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 makan jadi, suara itu ada, ada satu rutih murid aku ingin ketemu aku dan aku, wali-wali-wali, aku ingin ketemu aku ya, saya ingin-ingin aku murid-murid, berapa usah, murid aku pengen makanya pertanyaan saya jatuh, wali-wali-wali-wali wali-wali-wali, aku ingin ketemu aku jadi, suara itu, enak, ketemu aku ya, wali-wali-wali-wali, aku ingin ketemu aku ya, wali-wali-wali-wali, aku ingin ketemu aku karena hidup kita gak tahu, apa karena tahu kita hidup karena hidup, kita gak tahu maka kamu lho, orang maka kamu lho karena tadi, dengan banyak hidup ini kayak dulu orang mayu penting, duit penting jadi, yang kita lihat, malah semuanya jadi hijab jadi, jadi hijab itu, orang yang ngalami sebenarnya, di situasi Allah lakuh dikuntah, saya ingin ketemu aku mengenal pagar, agar k kenal, agar membahas dia lampu dengan nabi, orang Soleh kajik nabi sampai tari tarihan yang disiksa di sini, ini ini, kampung Yalin itu ini, kampungnya ini, Yalin yang disiksa kayak, itunya itu, ketika disiksa sampai musuhnya, sampai satu saja, sampai musuhnya, sampai sampai musuhnya, yang mengerti nabi kelaparan apa berdarah-darah ngantemi yang bodoh-bodoh ngantemi nabi Allah merganti tangannya rusak jadi nyewa orang bodoh-bodoh masyarakat nabi ketika ceritanya tahu ngantemi kabir kuresh apa kongkonan kongkonan agar usufaha umum bodoh-bodoh itu sama nabi jadi karena dari bid'ah tenangnya berarti kita miripkan nabi tapi masalahnya kira mirip nabi tuduhan itu benar adanya saya itu masih apa nabi ketika disaktaif nabi dengannya ilam yakun bika hodobun alayya falaubayi ilam yakun bika hodobun alayya gusti masyarakat diantemi wang kafir kayaknya ini tidak penting semua jadi nabi raro rasanya diantemi wakudina raro rasanya kalau itu tidak masalah bagi engkau ya Allah tidak bukti wakudina engkau enggak masalah karena kurrotu'ainihi siridho kurrotu'ainihi siridho jadi enggak masalah dan kita harus seperti itu paling enggak niru entah 0,7% kalau misalnya aku yang rasanya melarat itu enggak masalah misalkan kayak geding aku itu enggak masalah enggak ngarah aku nyesel misalnya kayak kabel geding enggak masalah karena pikiran saya geding itu ada pengaruh karena sementing karena sementing Allah itu tidak hodok kecuali kabel geding kalau itu masalah itu bukan karena kamu tapi karena hodoknya Allah Jadi ini adalah maka saya berpengaruh Jadi penting orientasi kita ini untuk Ritam Sehingga ketika Nabi di saat kita itu Itu selalu rasa Jika engkau tidak marah sama saya Pasti ini tidak masalah Semangat itu jadi makalah yang sufi-sufi Ritamkan mati Ritamkan mati Jadi ini kan semua kuliah Jadi zaman akhirnya dia ini yang harus berdua penting Relasi penting Mitra penting Ngomong-ngomong seginap arti kerja Jangan kecil lagi Ngomong-ngomong seginap arti kerja Terus ngomong sujud penting Lalu sebetulnya rekamannya juga Ini apa yang ruangnya Ini hati pengera Wuh, apa yang tau Wuh, sini-sini Makanya ini kan Dengan hidup kita ngalami banyak apa yang dicet Banyak ijabi Yang kalah Inna'gum Ar-Rabdihin Ya ma'idin Lah mahjub Ini kan Imam Shafi'i Orang yang mahjub Dan di akhirnya Mereka zaman itu Mereka mahjub Makanya pulau sujuan Pokoknya pulau sujuan Pulau sujuan Bahwa sekian petik Sekian mati Itu yang butuh tau suju Dan sangkan Bahwa itu Kenangan terbaik Anda di dunia Ya Kenangan terbaik Anda di dunia Karena suju itu Ini identitas saya Ini identitas saya Terbaik Saya juga pas Suju Kalau nabi Jadi nabi Aku mau apa Tugas Yang paling pokok Ya 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 Ini Salah Tanah Ini Dan Ketika ada Yang Tenggara 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 Nabi nak tukaran nabi bujo germeng nak lagi rukun ke dalam, ngga tau bener pasang ada nabi, nabi di garojeni Aisyah, ayah ini garojeni nabi itu turun di ngarepe nabi turun di ngarepe nabi, tetep di tiga sholat nabi nabi mengenjari kena Aisyah, uang kok ngono nabi itu nabi pas sholat itu turun di ngarepe ya nabi tetep sholat jadi bujo ke Aisyah, kurang mungkin ya maksudnya maksudnya ini cerita jadi Aisyah sebetulnya paling, ayuh paling menarik itu kenangannya sehujud, sampai nabi, Aisyah sejarah ke turun di ngarepe nabi apa anak muntari itu, aku turun malang antara nabi nabi itu terus terus sampai, sampai abu siki itu protes Aisyah jadi di sepurau pengiran, gue kena ngarepe nabi nah gue jelas di sepurau orang ngarepe nabi kondang kena nabi ngarepe nabi di sepurau orang ngarepe nabi ngarepe nabi di sepurau orang ngarepe nabi tapi gue udah ngarepe nabi ya gue udah ngarepe nabi, gue jelas gue udah ngarepe nabi gue udah ngarepe nabi situ kalau pula ada hal itu suju dan orang hal itu jadi wali yang wali ada di imam peci musibur itu kalau wali ada di imam peci wali ada di inwang ngarepe nabi hal yang suju dan lali lali udah ngarepe nabi lali gak mau nabi nabi gue nabi nabi-nabi ngarepe nabi ini nabi tidak masalah sujud tingkat 300 ayat kalau nabi wali yang makmum ya tidak ada akibat ini misalnya makmum wali makmum orang sama atau makmum wali makmum orang juga sama ya maksudnya sebenarnya wali ini sholat di kelasnya ya jambur badi bil badi apa jambur badi bil badi saya saling ngomong melengkapi saya ingin ini saya semua ini saya ingin muka syafat gila, pertama gila tb akal kalau misalnya gila tb akal tawarai darah gila tb akal dikutu bisa, dipaksa bisa meskipun setiap detik dipaksa bisa iya iya nabi adam kok lemah bisa diletak bisa mikir bisa buat dua karam dua motif padahal kalau ada tanah ini bisa sujud bisa di rosak orang ajam ya kakek kote materinya ini orang yang meriduh mereka meripat, mereka kersani pengiran yang bisa kerungu, menurut saya mungkin mereka meripat tidak mutu ada pembak, tidak dikutu berarti kakek kersani pengiran karena kakek kersani pengiran berarti waj duni waktu mereka berarti sujud akhirnya ketika kamu cahaya walillah ya sujudi maafin samawati gak kaget iya, mereka sujudi pengiran yang banyak, mereka berarti tanah, tanah jadi jadi matah dipaksa, dilatih banyak yang itu jadi nabi adam maksudnya orang pertama misalnya jadi nabi adam kan kamu tahu betul kalau materinya dari tanah karena dari kesalahan manusia adalah didikti hukum adat ya kesalahan terbesar manusia adalah didikti hukum adat andaikan si awalil amri saya ulang lagi andaikan si awalil amri munip tak kandani munip benda bulat ini itu bisa jadi pitik gudih itu pertingkrangani suami berbaran bisa sulingkuh bareng mesti munip jawab wah mau hal tapi ketika telur berkali-kali jadi pitik kamu katakan gak mau hal ketika kamu ngatakan gak mau hal itu karena sering terjadi dan kamu lihat padahal ketika sering terjadi anda juga ada ikut menciptakan tetap saja meskipun sering terjadi yang menciptakan apa sepanah nah bedanya apa sampai waktu waktu itu bisa mengetahkan bedanya apa sampai ketika itu bisa mengetahkan pitik cara apa itu bisa mengetahkan ada bedanya cara apa nah itu yang diketahkan oleh nabi soleh ada waktu itu bisa mengetahkan nabi soleh ada berbeda dengan waktu nah itu sama nabi soleh nah itu malah nabi aku jadi goblok mergok jadi pitik bulat balik orang waktu mengetahkan orang tahu terus darah ini mungkin tapi jadi goblok mergokoknya ada nah nabi soleh ada goblok tetap karena ini mungkin sudah ada nggak kita bisa mengetahkan orang mau orang yang tidak kimit orang yang dibantu orang yang dibantu orang yang bernah orang yang dibantu orang yang keempat orang yang diketahkan tidak bisa kalah tidak bisa kalah alhamdulillah yaudah nah lu tawar itu nanti 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 fap-Zabir mula sudah di upfront sama dikti virus nanti 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 kata bilang yaudah ente hatimu rek kita berdiri dengan orang nabi yang orang lain seorang misal, misal itu tidak pasti jadis saya tidak mencari sahurah tidak mungkin jadis, itu bisa yang pasti, itu tidak pasti seorang jadis berarti itu idiot karena anda merkepaskan dua kali sampai ternyata kan, berarti tidak merkepaskan jadi jadis itu anggap saja merkepaskan menye Comedy, bisa mengutarikan itu berarti pinter terus gue orang cari bodohnya Jabir ini tapi kok Nabi itu enggak ngomong-ngomong sini-sini aku maksudnya di sini-sini aku kok ngajak orang-ngomongnya aku orang-ngomong Jaber bisa ngomong-ngomong Jaber ngomong-ngomong Jaber ngomong-ngomong Jaber ngomong-ngomong Jaber ngomong-ngomong Jaber karena Nabi nggak bisa diberikan misalnya 1 kg orang cukup ngomong-ngomong nabi nggak bisa diberikan itu kalau Nabi 1 kg ngomong 10 ya bihra Dha Tila, ngomong 1 ya bihra Dha Tila, ngomong sewa ya bihra Dha Tila jadi Nabi adalah roh bedanya 10 sampai 10 tapi orang roh saking jure makong nabi santai wakak dia malah ngomong Jaber ya baru mulai masyur itu buka yang ngomong sini-sini orang kita ngomong-ngomong pertama ngomong itu reaksi pertama ngomong ngomong terjawab, uang sih kita ngomong ini aku sih ngomong kalau sampai ngomong, ngomong nabi ya Nabi dengan santai ini santai terus aja buka itu nggak ragu, karena dibuka Nabi ya santai mana, itu cukup dipanggap karena Nabi orang roh bedanya, gue cukup orang 10 ya bihra Dha Tila, orang orang 100 ya bihra Dha Tila, orang sewa Bagaimana kalau mau nanti, karena apakah yang ada satu, satu satu, 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 satu aku cokokan juga, aku jadi kasap apa? kasap nah kita ini sedikit ke atas kesukaan ada cerita nih, nabi yang perjalanan tabuk kesulitan air padang pasir kayu nabi pas kesulitan kita mana santai? uang piyang nabi Barangnya sualaman ini-ini Nabi santai tangan terus Ya santai Dia ada yang mengganti pahlawan Banyu-banyu yang kondisi Terus Nabi di sini Wah, seorang tabuk semelak parah takut bisa memikirkan Tapi Nabi ya santai Karena Nabi nggak bisa didikti, banyak yang kondisi kurang cukup Kurang bisa didikti Cukup, kurang cukup, aku bilang Nila Nabi kan maka kamu kedikti rambut sebegin Ayo, maka kamu kedikti Alhamdulillah, orang mirip Nabi Nah, ini mau cerita Nabi itu begitu Mulai Nabi itu tahu Nah Lu perang bandar, terus nggak bapak Musuh itu sewu, nggak ada senjata Musuh itu ngantus ke luas Sejak gue Pedang situ, kan gue ngelompat ke pedangnya gitu Terus nggak masuk akal Tapi Nabi ya santai Ketika sobat itu tahu, ini udah masuk akal ya Rasulullah Ya, tapi Rangka Harapan di perang yang berkawet itu Aku nggak mau ngadewnya Tapi ya santai Lah, rujan apa lu Ketika perang jual, nabi ya santai masalah Ya terus ada yang kontroversi Nabi itu ada yang bener Nabi itu ada yang bener Nabi itu ada yang ya Allah Oh, jika kelompok saya mau kalahkan Maka nggak ada kaki yang menyembantau Malah ada cara maru famin bangnya Saya kafir kurek Rekot Rekot Gug nemmu udah di fit tenang Eh, arok Dan kaki yang terakhir Rekot Nomor menangkut ditanggapi Bidang orang-orang emas Mereka suka dengan tidak Tidak gimana Tidak ada pengeheran, yang mengatur itu pengeheran Tidak ada yang bergantung dengan makhluk yang lain, tidak apa-apa Tidak ada yang bergantung Jadi di jajah Lodo bisa eksis Tidak ada PKI, tidak apa-apa Eksis Tapi Lodo bisa dirisi pengeheran, tidak masalah, kondisi apapun Tidak ada yang bergantung Tidak ada yang bergantung dari Azerbaijan dan Uzbekistan Ternyata ini saya malah di negara, tidak apa-apa Tidak ada PKI, tidak apa-apa Lodo bisa sampai PKI, tidak ada dirisi pengeheran Tidak ada yang Cepat Tidak ada yang Bisa Tidak ada yang Bisa Tapi dari Pemiranya sudah di sifatnya alkali, mudbir, arzal Kalau sekitar presiden itu akan kapan Tidak ada yang doa, bisa di sifatnya Tidak ada yang ada yang di sifatnya Tidak ada yang di sifatnya Tidak ada yang di sifatnya WSI man WSI man Kandana ini jahatnya Ya iya anak Allah Al-Mudhabir Arunzai Selian itu nyomol lah ibu Ya kita main cara cantik Maka rasa kontik biasa Waktu kesan itu pilihan juga cukup Itu kan juga Nanti ini selera kalau Cuma aku sama Bu Hidayat Terus ada contohnya Yang nabi aku Panjernah Ravidani Ya mereka nabi aku Beliau hubungannya dengan Allah itu Tidak ada hijab Makanya ya tenang Gak tau nabi takok 5 Keifahnya mereka malah Dungol-dungol kemana kisah Termasuk itu Kau ngilangi Aina Kau ngilangi Aina Siapa Nah itu maksudnya kita queremos Lagi Bling Kalian orang lain Kau frente wanita Misalnya kan lagi Kalau ng0 Kalau competition Selain seperti ini Kalian tak seperti itu Khutbah ya khutbah-khutbah ada orang yang berdua ada orang yang berdua ya Rasulullah Muhammad ini khutbah tidak ada di barang api itu serah penting itu kekeringan ada orang yang berkeringan itu kekeringan sampai kelaparan Nabi ya rilangnya tetap khutbah makanya masih orang sahabat ada yang komentar Lamyazma itu Nabi gak dengar ada yang sahabat sami awa Nabi ya dengar tapi gak berkenan khutbah kok di somasi tapi Nabi ya tapi dia berkeringan dia cuma hujan itu serah penting bakas hape itu penting itu hujan padahal itu pas musim Mekah itu ada musim kemarin Nabi ya santai itu itu langsung hujan karena Nabi itu serah ada siap kalau nabi itu kuduwayai dalu wajanji 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 itu ada yang ada Nabi gak berwarna falak Nabi seliwati aku ke hape yaudah nah malika itu hujan itu sama Nabi Dawa itu kaya intropsi orang ngatasanin malika itu gajikan Nabi seperti Tuhan saya itu ngawalin wakasih ini hujan terus nanti Jumat berikutnya kemarin ya Nabi masih hujan ini udah ngelirin bro saya itu orang rusak karena pergol kegerikan tapi keben ya Nabi santai ya ngelirin ini kemarin rambut di itu apa yang yang ini yang itu itu yang ini tidak tapi suatu saat di sawak saya bisa di sekolah saya mendukung saya mandi mandi sekali gelap mandi saya jarang kita ini adalah cerita makanya dengan hidup sama orang-orang pengiran malah di TV karena alam ini memang bijak makanya kalau saya misalnya kena hijab aku nak makan kok mesti warak oh nak ramakan berarti lesi terus bayang, nak makan mesti lu mesti warak terus cerah ilmu tawfit jembal wama yakun ditopi awbil illah badakaku fron indah ahlil milah kok ngobong, ngomong otomatis hubungan makhluk-makhluk, aku kabir cerah ilmu tawfit meskipun warga indonesia masyarakat itu tetap masyarakat itu tetap masyarakat itu tetap masyarakat itu tetap tapi kalau misalnya keluarga kita nggak bisa status itu itu benar bang warga indonesia itu harus statusnya orang nabi sudah selalu ngomong-ngomong kafir ya kafir katanya ahlamakkah ya kuresh karena nabi sudah selalu pakai istilah kafir-kafir jadi kalau misalnya kafir kelihatan itu berlebihan nabi nabi datu itu sering ngomong-ngomong masyarakat itu selalu ngomong-ngomong kafir-kafir aneh-aneh aneh ngomong-ngomong ini caraku ini mudah ayo ngaji, ben fair ben fair itu dia masyarakat itu namam padahal ayat kulujana itu namam tapi tak sapa hati nih tenang yang dari jd it enggak di jamin nabi 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 ya jamin jadi tidak terang sehingga kembali nabjur atau takut aku, orang-orang yang selain Nabi Musa ketika walki mafia minika dia dicebak dengan orang-orang, masa bisa ini jadulah, ya kak? aku takut amin untuk terus dari pengeran aku akan mandi, sampai aku lah aku kasih melarat-melarat, aku kasih kasih aku kasih 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 ya kak, aku kasih 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 aku kasih 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 ayo coba ayo misalnya aku tak ada di Alphard aku kasih 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 kak, kak, kak aku kasih 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 kak, kak, kak kak, kak, kak kak, kak ngelak, kak aku tak ada di Alphard aku kasih kasih kak, kak kak aku kasih, nabi-nabi hubungannya, aku pikirkan orang tahu ya, Mayoran itu masih yang sama dikak, 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 dikak ini Mustad Ahmad Mayoran itu masih ribuan nabi itu pedos di sebelah itu masih nabi, nabi ini ini dikak yang lainnya pasti nabi ini dikak nabi ini dikak nabi ini dikak nabi ini dikak barang tak jenisnya pedos sekarang mau papat pun itu telas itu tetap ada dikak karena nabi itu bisa menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada bisnis lah ya tentu bisnis lah jadi nabi itu rilek coba sekarang pedos itu itu ada ribuan itu ada dikak itu ada dikak makanan sekarang berjuta-juta ton itu ada dikak orang-orang nabi itu ada dikak orang-orang 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 yang berjuta-juta menarik ya cukup ya santai wajah ya kalau kamu mau ngejaburan ke sana laku nah aku yang takut kaya wajah aku kan ada yang bisa wali ya ini tasbar wali mau yang kpu kpu dki ya saratnya saratnya tauzit bener warga Indonesia ke WNA warga negara asing saya salah teman aku ketaukit bener warga Indonesia tidak warga negara apa asing tapi aku kewalian menurut aku tahu kita benar-benar aku sadar terlalu jadi wali mengapa saya sudah mencari ayat-ayat mencipta ketornya nabi itu bentar nabi itu 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 modelnya itu hubungannya dengan pengirannya itu asyik karena mimpi berdobongnya semua yang pikirannya deh terus gini itu hebatnya apa jadi anaknya kan nggak mohon dobok selamat wajahnya merasakan wajahnya keifahnya makanya sama nakipan itu diilmone ramen makan pdk wajah jadi diantara dongannya wajah Tomsil wajah ini wajah ini jadi wajahnya keifah itu dihilangin Tomsil memang dibuang wajah malah dikepujian tapi api yang suara kalau saya menghubungkan sumpah Allah hujah yang menghidapat yang saya maju kalau kamu menghidapatkan kalau kamu menghidapatkannya kalau saya menghidapatkan Mb. Muhammad setelah itu kalau Anda ingin menghidapatkan hujah dan mendapatkan makanya melakukan dan terlalu menghidapatkan Jadi, bagaimana melakukan iman masih ada Semuanya saksi rucut mungkin Sebab, riba, riba, riba Semuanya mesti paham Kalimu dan kota fanatik Maksudnya, maka kira-kira Bisa mau paham Ini nama tidak nanti Kita belum membantu Kita tidak mau mencari iman Semoga Allah tidak mempengaruhi Semoga kita akan tutup Semoga kita Tidak akan menolak Ini semua yang harus kita lakukan Kalian bicara Kita tidak mempengaruhi Berada di bingung Kita tidak memperkenalkan tiba-tiba titik lawal mawta tewong kafir yang diserupakan orang mati ayel kufar itu diserupakan orang mati mawta temennya untuk tempat mayat dan orang kafir yang diserupakan orang mati mereka bisa merespon kebenar ayel kufar itu diserupakan orang kafir syabdhan rupanya sapa wa ta'ala mungin kufar bikin klan al-mata si adami samahi yang dalam podo-podo orang orang rungu, maksudnya orang rungu kebenaran my father now ish wabak anew allah laluh anew yuk laluh 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 semua laluh semua itu Faih Ujazi yang menganggap Fahli Sabgab semua itu Faih Ujazi yang menganggap Fahli Istimewa dan sampai mereka kaget itu biasa tapi sampai mereka memikirkan apa Alhamdulillah umumnya ini apa? Faih Ujazi atau Faih Ujazi? Faih Ujazi itu yang gampang-gampang FIH apa-apa itu tidak gampang lho aku lho nganti saya ini di sini lho aku sangat senang di Qur'an lho nganti saya ini di sini apabila aku lho tidak mengulangi sampai ada susuk aku ini di sini aku ini di sini mereka juga senang orang-orang aku itu ada kelebihan jadi memahami Qur'an itu seolah-olah orang-orang wali wali-wali yang jalur wali itu kalau memahami Qur'an itu berarti orang-orang orang-orang yang waras tenang maksudnya Ibnu Isam, Ibnu Malik yang waras tenang orang-orang yang walim tenang itu yang unik tenang itu biasa kalau orang-orang yang takutkan di Nabi jadi dari wali lewat jalur aku, kalau Mbak Khalil Bangkalan dari wali juga jalur aku jadi umannya benar-benar Malakah sampai ilmu yang Qur'an itu itu apa itu jadi wali jalur wali pertama ini ketemu lagi Nabi yang bergurusannya ahli wali sampai Nabi ngertikan itu kalau ngertikan ahli wali Alkohol maka Allah Husayn ini kan fatwa sekeh sampai Abu Ishak Asyirozi sekarang kitab al-Muhadda yang mau disalah alamat kalau dari Imam Nawawi itu keliru Imam Nawawi itu yang nyarai Muhadda Muhadda itu sekarang Abu Ishak apa? Asyirozi cukup rapatnya terkenal ke sekolah berbicara 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 ini Nawawi itu syarikat kuat dengan pengarahnya wadda itu yang lebih ada di Sarai itu pitulikur juz itu itu untuk kilang tahun wadda itu serang juz di Sarai pitulikur juz mengatakan ngerti orang yang kalah orang yang kalah jadi orang yang kalah mengatakan apa? itu gak ngareng ini yang unik apa ya analisisnya Mertuah sekali salah terkib ini bisa orang yang naif salah orang yang naif orang yang naif misalnya misalnya Abdul Aswad Aduh Ali itu umumnya ulama, dia yang syufi jadi kalau orang-orang pamer itu ragu kalau orang-orang pamer, kalau orang orang ragu khalifanya pinter, ziyat itu pinter itu provokasi ngerti ya bang? diprovokasi singkat cerita, kalau orang desa masyid berarti, orang-orang yang menghidupi dalam hal. Tidak ada yang menghidupi dan begini orang-orang yang menghidupi warasulim, pakai ksroil lalu dari orang desa itu tapi, apa ibadah? jadi, orang-orang yang merupakan yang memperbaikan dirimu, harus menghidupi dari pelajaran karena menghidupi warasulim di atas itu memang menghidupi sehingga orang-orang yang ikhidupi warasul ini hilang ya orang urusan sampai rasul gue sakitnya abu laksud ngomong, orang ngomong, macamnya orang ngomong macamnya warasul itu jadi mutacat yang berbahagia mahbub gue sakitnya dikara, sebenernya kan warasul itu berbahagia orang-orang yang ada dikangkang kabel, saya ngajik lo berhati-hati cara ini jadi alin naku, untuk diri orang itu kasus saya ini tak peduli orang naku itu pintar provokasi, orang belajar, itu pinter maksudnya yang ada dikangkang, sampai dikangkang istifa, maksudnya aku isis itu belajar itu kan jadi makanya panjang kayak al anu, awwu adzina lakum, maknanya kan awwu adzina lakum Alhamdulillah Sehingga kalau misalnya takbir Kok mau di Allah Akbar Berarti jadinya Hamzah Berarti maknanya apakah Allah itu maha Akbar Maksudnya kafir halus dong Meskipun pengiraan maklumnya bergobbe Gobbe aku goblok banget Tapi orang yang sepakat Alif loro dipanjang Jadi istri Jadi Alhamdulillah Faham ya Firaun ketika iman kan Malaika Jibril Alhamdulillah Alhamdulillah itu iman Waktu itu aku kurang ajar Ketika orang memutuskan halal haram Tanpa hukumnya pengiraan Alhamdulillah Apakah Allah memberi mandat Aku yang ngomong halal haram Sehingga orang-orang laku itu Ya berjasa betul sehingga takbir mau tidak mau harus pendek Allah Harus taktik Allah Karena sekali kamu manjakan amin jadi istri Nah Ibnu Hisam, Ibnu Malik, Mbak Khalil, Mbak Khalil Itu orang-orang yang sukses Merovokasi orang seperti itu Maksudnya jadi wali ini jalur naku Dia ini rake pengen nak takbir jadi kalam istri Bapak Bapak Jadi Maksudnya aku Bapak Yang menipu suargannya 500 tahun Misalkan Kalau kita harus berjalan tersedia Namun Kalau aku harus berjalan tersedia ya pengirian kita kan berstatusnya nah berstatus pengirian ngaklif yang bodoh ya mbak sepen kare delawah statusnya ya ukurannya dia raro tadi kalau suwantanannya, ojo geman babaknya ngaklif terus gak sinang, pulang nanti tak niki gak sinang, senantian terus nilu disan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton